one and only channel Barbar 705 net official jasa itu makan tikus jasa itu mati kemarin oh burung itu yang kemarin baru dateng pur mati ya pur baru dateng lagi ah purus nggak jelas lagi tak fotoin lagi sini konten aja sama ibu-ibu ini gimana nih pulangin balik satu dua tiga besoklah nunggu ini lagi oke ya dapet subscriber hahaha enggak papa lah ya namanya kita masih pemula tetap kita harus apa namanya terus berbagi karena dari berbagilah berkat kita terus akan ditambahkan karena seperti kita menanam ya kalau mau menanam ada buahnya yang musti ada bibit yang ditanam baru bisa berbuah bagi ya ini lagi perjalanan pulang nih habis muli di mall season city kalau nggak muli berhasil rumah nggak bisa ini kemakan anak-anak ya dapur nggak bisa ngepul kesian dan kalau kurang ngepul kita simper sama bensin kepakaran yang ada ya lagi berjalan pulang nanti kita akan lanjut vlog lagi ya untuk perawatan-perawatan burung yang apa yang anti mitos karena di sini tempatnya Barbar bos orang-orang Barbar, orang-orang Sambir 7.05 menit ofisial selamat menikmati selamat menikmati ya What's Up Brother 7-05 Nait Opisial ya lagi jalan-jalan santai nih sambil keliling-keliling kita pantau rumah gubuk ya maklum lah ya masih pemula ya bersyukur lah ya masih bisa dikasih rumah gubuk yang penting gak kehujanan dan gak kepanasan ya sedikit gue akan bagikan tadi ada pertanyaan tentang merubah ya merubah tangkeringan merubah tangkeringan burung mungkin tangkeringannya dari besar ke kecil dari kecil ke besar atau tangkeringan kayu berubah-berubah dari kayu asem atau kayu manis kayu asin gitu ya kalau menurut gue gak ada masalah selama burung lo bagus mentalnya oke dan perawatan apa yang lo berikan itu bagus gak ada masalah entah tangkeringannya mau dua mau satu entah tangkeringannya mau menyilang kalau gue pribadi tangkeringannya menyilang ya jadi satu di atas berdekatan jadi kenapa seperti itu untuk menghemat tenaga si burung biar gak ketika di track kan dia lelompatan tuh ya nah kalau satu di atas dan satu lagi di bawah jauh ya apa namanya kesian burungnya nanti ya makanya rata-rata burung gue yang murai contohnya ya tangkeringan berdekatan dan baru gue satu-satunya yang melakukan itu jadi ketika arsenal di mana waktu itu di lomba ya di event cup ronggo apa bukan ronggo lah event cup APBN ya di ledek ini kok tangkeringan murai polofbud katanya karena saking deketnya gitu ya saking deketnya dan tapi gue membuktikan bahwa tangkeringan itu gak ada masalah gitu ya jadi sekali lagi lo mau burgontak ganti tangkering dari besar ke kecil ke ke besar no problem dan tidak ada masalah selama perawatan lo bener dan selama apa yang lo berikan dan apa yang dimakan serta diberikan oleh si burung itu tepat mau tangkeringan gede ke kecil ke ke besar mau tangkeringan yang atas bawah jauh pendek gak ada masalah tapi gue sarankan tangkeringan atas dengan tangkeringan kedua jaraknya harus berdekatan karena untuk menghemat tenaga karena murai kacar cuca hijau kan pada saat dilombakan kan dia suka naik turun tuh nah itu menghemat tenaga kalau dia turunnya terlalu jauh naik lagi ke atas kan membuang tenaga jadi ya jadi yang ada nanti naik turun naik turun emosinya gak stabil tenaganya powernya habis jadi ketika di atas yang mau keluar isian ngukluk doang jadi sekali lagi gak ada masalah untuk bergota ganti tangkeringan jadi gak ada mitos dan gak ada aturan yang baku tangkeringan ini harus burungnya seperti ini tangkeringan ini harus burungnya seperti itu gak ada jadi selama hal itu enak-enak dulu aja dan gak ada masalah dan burung itu pun gak ada masalah yang jadi masalah adalah lu terlalu nontonin channel-channel yang bullshit lu terlalu ngikutin aturan-aturan yang jelimet karena apa ini hobi bos ya ini hobi harusnya kita melakukan ini dengan sesuai dengan kesenangan hati kita bukan dengan aturan-aturan yang jelimet bukan dengan katanya-katanya ya sekali lagi kalau memang misalnya om saya tangkeringan model lama di burung lama tangkeringan modelnya gede terus saya beli saya ganti kecil kok gak mau kerja bukan bukan gak mau kerja burung memang burung lu gak ada mental dan memang burung lu tidak bisa apa namanya diberikan hal-hal sesuatu yang 705 lakukan apa itu A705 simple ya tinggal dicocol A705 ada extra fooding mentalnya kembali lagi jadi burung mau perjalanan jauh mau mungkin di packing pakai mungkin kardus mau di packing pakai pesawat kereta ya gak ada masalah ya selama hal yang berberikan itu tepat dan perawatannya benar jadi sekali lagi tidak ada problem atau masalah tentang tangkeringan ataupun pengiriman burung di jarak jauh ketika sampai ke rumah kita burungnya jadi memble dicocolin aja dengan A705 maupun special edition dalam waktu 1 hari 2 hari 3 hari maksimal 1 minggu burung lu sudah kembali fighter dan gacor ya kembali lagi ya kalau disini hanya memberi saran nah mau ikut mau gak ya terserah kepada nonton karena apa polon mitos mungkap fakta ya hanya ada di 705 net official jah talks jah 文 Terima kasih. Terima kasih.